Kembali lagi di Hidup Sehat, itulah dia adalah jenis-jenis diabetes yang perlu kita ketahui. Dan sekarang juga kita masih bahas tentang diabetes ya tentunya ya, bersama-sama Dr. Wismandari. Nah, bertubuh kurus tapi tetap diabetes. Karena kebanyakan mengira orang gemuk aja yang menderita diabetes. Ternyata kurus pun beresiko. Ya dok ya? Nah, fakta mitos nih dokter selanjutnya nih. Nah, karena kita orang Indonesia termasuk ras Asia nih, ada fakta mitos nih berkaitan dengan ini. Ya, resiko orang kurus terkena diabetes lebih tinggi pada ras Asia. Fakta atau mitos? Ini kebetulan data ini memang belum banyak ya. Data orang yang kurus menjadi diabetes itu belum banyak. Jadi, jujur saya nggak yakin apakah memang ras Asia ini yang paling memiliki resiko untuk memiliki diabetes pada orang kurus gitu. Karena ini sebenarnya bisa terjadi di mana aja. Dan data untuk penyakit diabetes tapi pada orang kurus itu belum terlalu banyak gitu ya. Jadi, saya nggak yakin bahwa memang ras Asia itu yang lebih tinggi kemungkinannya gitu. Oh, baik. Lebih tinggi ya kemungkinannya ya. Iya, jadi masih ya semua ras bisa beresiko. Sementara ini masih beresiko. Kurus pun beresiko. Betul itu ya. Nah, ini fakta mitos berikutnya nih dokter. Walaupun kurus biasanya banyak lemak di perut dan pinggang. Nah, katanya ya lemak perut pinggang ini, fakta mitosnya lemak di perut dan pinggang ini cenderung memproduksi hormon untuk pembuluh darah yang menyebabkan kadar gula di darah menjadi tinggi. Ini fakta, Tomita Sudok. Fakta gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara yang kurus itu bukan yang justru lemak di pinggang dan perut gitu. Kita bicara yang tadi di fakta yang kedua tadi. Jadi, justru lemaknya itu ada di tempat-tempat lain. Tadi di lever, terutama di lever. Jadi, kalau misalnya ada orang kurus, sekali-sekali USG gitu ya, ternyata levernya atau hati ya, maksud saya hati. Hatinya tuh diliputi dengan lemak, nah itu yang kayak gitu. Jadi, nggak kelihatan. Kalau di pinggang kan kelihatan ya, itu justru orang yang gemuk. Jadi, hormon dari lemaknya itu fakta ya, tapi lemaknya nggak selalu di pinggang ataupun di perut. Memaknya justru di dalam. Kalau itu berlaku untuk orang yang gemuk justru. Dan itu benar ya, hormon tadi benar. Tadi udah saya jelaskan di depannya. Jadi, perlemakan kadang-kadang nggak kelihatan dari luar. Ya kan, dok? Karena melapisi organ-organ tubuh lagi dalam termasuk hati. Jadi, kadang-kadang orang-orang suka merasa aman ya, dokter Eklos ya. Karena tubuhnya ramping. Jadi, oke, aku boleh makan apa aja deh, gitu kan dok yang bahaya justru ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi, orang kurus juga perlu waspada dan periksa mungkin secara rutin ya. USG salah satunya. Nah, dokter, ada ciri-ciri khusus dari penerita diabetes kan ya? Ada sering buang air kecil, salah satu gejala dari diabetes. Betul sekali. Fakta atau mitos? Fakta. Udah ya, salah ya. Udah ngomong betul. Ya, fakta jawabannya gitu. Karena salah satunya. Tapi jangan ketuker-tuker ya. Beberapa orang, misalnya pada laki-laki yang usianya 50 ke atas, itu kan banyak yang sakit prostat. Benar. Nah, prostat juga kencing terus nih, gitu. Jadi, jangan ketuker-tuker. Ada juga penyakit yang diabetes insipidus, itu juga kencing terus. Jadi, kalau mau diperhatikan, ada ciri khasnya mungkin untuk yang diabetes, pipis terusnya orang diabetes itu kayak apa sih? Itu biasanya pipisnya pada malam hari. Jadi, kita sebagai dokter tanyanya bukan sering pipis nggak? Ya, itu juga sih. Tapi, yang kita tanya spesifiknya, udah tidur, harus terbangun karena pengen pipis. Itu khasnya sering kencingnya orang diabetes tipe 2. Sering terbangun karena pengen pipis. Kalau prostat kan pipis mulus setiap saat, gitu ya. Tapi kalau diabetes itu khasnya adalah pipisnya di malam hari. Orangnya udah tidur, harus bangun buat pipis. Jadi, udah tidur dan harus bangun untuk pipis. Seringnya itu dihitung sering itu berapa banyak, dok? Sering itu tergantung dari sebelumnya dia berapa kali, gitu ya. Misalnya tadinya dia memang bangun 2 kali, karena memang sering minum malam-malam, tapi terus belakangan jadi lebih sering, misalnya jadi 4 kali. Atau yang tadinya nggak pernah bangun, sekarang jadi harus bangun untuk pipis. Nah, jadi seringnya itu tergantung sebelumnya dia kayak apa. Jadi, lebih banyak dari kebiasaan yang seringnya. Nah, saya penasaran nih, ada juga yang bilang kalau air seninya agak berbusa adalah gejala diabetes. Gimana, dok? Iya, jadi kalau berbusa itu sebenarnya bukan tanda banyak-banyak gulanya. Karena orang pipis, eh, salah, orang diabetes kalau pipis, ditaruh di, misalnya di lantai gitu ya, itu dikerubungin semut. Jadi, memang manis, tapi yang mengandung gula. Tapi yang tadi dokter Akles bilang bahwa banyak busanya itu bukan karena banyak gulanya, tapi banyak proteinnya. Jadi, makin banyak protein yang keluar dari urin orang diabetes, itu makin berbusa. Pasti pertanyaan berikutnya kenapa banyak protein, gitu ya. Benar, benar, benar. Sebelum ditanya, saya ngomong dulu deh. Jadi, protein itu adalah salah satu pertanda bahwa ginjal orang tersebut nggak bekerja dengan baik. Dan itu banyak terjadi pada diabetes, kan ada komplikasinya ya, salah satunya ke ginjal. Nah, itu untuk pertanda paling gampang, lihat urinnya berbusa nggak? Kalau berbusa, kemungkinan besar proteinnya bocor lewat urin terlalu banyak. Nah, itu nggak boleh. Wah, jadi kalau misalnya ada ciri kayak gitu, jangan dibiarkan ya, harus berus pada. Karena ginjalnya rusak tadi. Kemungkinan besar seperti itu. Walaupun pemeriksaan laboratoriumnya masih bagus ya, kan kita cek urium, creatinine yang biasa untuk cek ginjal gitu ya. Itu mungkin masih bagus, tapi kalau ngeliat itunya udah banyak busa gitu, cek di urinnya seberapa banyak protein yang keluar. Nah, itu bisa dilihat dari lab. Baik. Kalau tadi adalah buah air kecil ya, dok. Sekarang sering haus nih, dok. Katanya penderita diabetes, ciri-cirinya salah satunya adalah sering haus. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Sebenarnya lanjutan dari yang tadi sih. Kalau orang keluar terus ya, urinnya, ya tentu akhirnya jadi haus gitu ya. Jadi, itu lanjutannya. Kalau orang pipis melulu, jadi pengen minum lulu. Jadi, kadang kita bilang sama pasiennya, nanti kalau udah di atas jam tujuh, minumnya satu gelas aja gitu. Karena ada orang yang kebiasaan mau tidur minum dua gelas. Padahal dia urinnya juga udah banyak mengandung gula. Jadi, urin yang mengandung gula tuh memang banyak pengen dikeluarin. Tubuh kompensasinya seperti itu. Pasti akan dikeluarkan lebih banyak. Jadi, makin manis darah orang, makin banyak urin yang keluar. Sesering haus seperti apa, dok? Yang perlu diwaspadai. Dulu mungkin berapa, empat kali sampai lima kali minum, ini lebih dari itu atau gimana dokter yang perlu diwaspadai? Susahnya ini orang susah menilai. Iya, orang susah menilai. Sering minum nggak? Dia bilangnya nggak. Tapi nanti pasangan yang bilang, oh dia minum terus dok. Tapi ada juga orang yang memang terbiasa minum terus atau ada konsep yang makin banyak minum, makin sehat. Makin sehat. Nah, itu juga sebenarnya konsep yang salah gitu ya. Minumnya normal aja lah, dua sampai tiga liter. Jadi, kalau udah lebih dari itu, ya itu berarti berlebihan. Berlebihan. Asal jangan sering hausnya pasal di olahraga, ya itu mah, ya pasti haus ya. Kalaupun olahraga, dihitung itu paling tiga liter kok. Iya, betul. Nggak lebih dari itu sih mestinya ya. Betul, betul. Oke dokter, fakta mitos selanjutnya nih. Iya. Orang yang kurus kena diabetes, biasanya membutuhkan suntik insulin, meskipun usianya masih sangat muda. Fakta atau mitos? Kata-katanya tadi biasanya ya. Jadi jawabannya fakta. Fakta. Kenapa begitu? Karena yang kurus biasanya paling banyak adalah diabetes tipe 1. Tipe 1 memang tergantung sekali dengan insulin. Tapi kalau dia kurus terus diabetesnya tipe 2, dan itu ada ya, nah itu nggak harus selalu insulin. Nah masyarakat juga pasti bingung nih, gimana sih diabetesnya itu ada tipe 1, tipe 2, coba apakah dapat diselesaikan singkat nih, biar nggak penasaran lagi. Yang gampang aja ya, yang cepat ya. Tipe 1 itu pada anak-anak dari lahir, kalau sebagian besar bahkan dari lahir, jadi dari umur bulanan atau tahunan, masih di bawah 5 tahun itu udah ketahuan. Itu masih kecil dan orangnya kurus-kurus. Yang tipe 2 udah dewasa dan orangnya gemuk-gemuk. Dan itu nggak selalu insulin. Kalau tipe 1 harus selalu insulin. Kenapa? Karena dia nggak punya insulin dalam tubuh. Tipe 1 ya. Kalau tipe 2 punya insulin tapi nggak bekerja dengan baik. Jadi bisa pakai obat dulu gitu loh. Terus nanti kalau udah lama-lama baru mungkin dia perlu insulin. Jadi gampangnya itu deh, satu muda, satu tua, satu gemuk, satu kurus gitu. Iya, oke. Oke dokter, nah ini tipsnya. Bertubuh kurus tapi diabetes. Gimana nih dokter? Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana supaya kita terhindar? Bagi mungkin yang kurus-kurus kayak aku nih. Oh, kurus ya? Terhindar dari diabetes. Gimana dokter? Baik, terima kasih dokter Akles. Jadi orang yang kurus tetap harus melakukan pemeriksaan fisik atau laboratorium secara berkala. Karena kalau nggak begitu, memang kita nggak akan tahu bahwa kita ada sesuatu yang salah di dalam tubuh. Jadi walaupun Anda bertubuh kurus, kalau Anda pola hidupnya nggak sehat, itu di dalamnya akan banyak lemak-lemak yang nyelip-nyelip di mana-mana gitu ya. Sehingga Anda walaupun kurus, usahakan tetap selalu berlaku pola hidup sehat. Jadi kalau Anda kurus pola hidup sehat, baru tuh dalemannya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Anda kurus, tapi tidak melakukan pola hidup sehat, ya Anda kemungkinan akan ada lipatan-lipatan lemak di dalam organ Andana itu harus diperiksa secara berkala ke dokter atau ke laboratorium. Kalau nggak soalnya nggak tahu. Iya, betul sekali. Jadi pemeriksaan sangat penting ya. Dan pola hidup sehat itu pasti selalu dibawa kemana-mana dokter Akles ya. Jadi lifestyle yang bagus sama check-up rutin kali ya. 6 bulan sekali ya dok? Kalau masih muda paling tidak 6 sampai 12 bulan. Satu tahun cukup deh dokter Akles kan umurnya masih berapa? 17 tahun. 17 tahun ya? 17 tahun. Ya 17 malah 2 tahun sekali cukup. Oke, mesti check berkala ya. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama dokter Sasa. Sama-sama dokter Akles. Oke, dokter Sasa. Kita akan membahas bagaimana beberapa makanan meringankan nyeri ternyata. Wow, menarik sekali ya. Nah, apa aja tuh? Ya, apa aja makanannya? Dokter Sasa penasaran? Kita saksikan dulu setelah pesan-pesan berikut ini.